kemana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang tribuner siang ini saya Rizal Tidim melaporkan di Gunung Sumping Samatan Kuala Buan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kita melihat saat ini terdapat truk tangki pengangkut limbah medis dari PLT Kuala Buan Ratu milik PTHBV yang terperosok diduga mobil ini dikemudikan oleh orang dengan gangguan jiwa pada IGJ sehingga terperosok di Gunung Sumping Samatan Kuala Buan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kita hanya terperosok hingga di dekat area pemukiman warga melewati sekolah mobil yang diduga dikemudikan oleh oleh IGJ ini juga menabrak pagar sekolah yang ada di atas sana sebelum akhirnya terperosok di area sawahan warga saat ini mobil masih belum di evakuasi terperosok di jurang terlihat mobilnya seperti Jemping bagian depan bagian depannya terperosok nyaris terjatuh ini ini muncul dugaan diduga dikemudikan oleh orang dengan gangguan jiwa informasi yang kami dapat di bonus kita coba melihat penamakan dari bawah di bonus pak warga sini asli pak pak warga sini mobil dengan nomor polisi B9584 ZJ pengangkut limbah informasi kami dapat ini pengangkut limbah play as bottom as infaba dari PLT bukuarban ratu milik PT HBP ini hingga terperosok di gunung sumping dan tadi sebelum terperosok menabrak pagar sekolah hingga rusak diduga mobil dikemudikan oleh ODGJ yang tadi sudah diamankan juga ODGJ nya oleh pihak kepolisian informasi yang kami terima kejadian ini terjadi sekitar pukul 5 30 waktu Indonesia Barat tadi pagi tribuners terlihat mobil masih belum dievakuasi masih berada di TKP dengan kondisi terperosok mobil dengan nomor polisi B9584ZJ tangki pengangkut limbah ini diduga dikemudikan oleh GJ hingga terperosok nyaris terjun ke sawah di temung gunung sumping Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tribuners sebelum terperosok kembali kami sampaikan di atas mobil truk tangki ini yang diduga dikemudikan ODGJ ini juga menabrak pagar sekolah hingga rusak pagar sekolah SMPIT sahabat alam tribuners bagikan jantenan jambar apa kedengeran pas terperosokan ada suara ya tadi tadi juga kita sudah berbincang dengan pihak dari PT HBP pemilik dari kendaraan truk tangki pengangkut limbah dari PLTU ini tribuners tadi berdasarkan keterangan dari pengurus PT HBP belakang Deden Wahyu bahwa pihaknya awalnya mendapatkan informasi mobil ini diduga dicuri karena saat itu mobil yang saat ini terperosok berada di area parkiran PLTU di pos 3 pagi tadi dari pihak perusahaan melihat mobil sudah tidak ada dan mendapatkan kabar mobil berada di gunung sumping dengan keadaan terperosok diperkirakan berdasarkan keterangan dari pihak PT HBP bahwa mobil tidak ada di area parkiran pos 3 PLTU itu sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari tadi jam 6 pagi dari pihak PT HBP mendapatkan informasi bahwa mobil sudah dalam keadaan terperosok di wilayah Gunung Sumping Kecamatan Palabuhan Ratu ataupun dengan jarak sekitar 7 km dari PLTU Palabuhan Ratu dari pihak PT HBP sendiri mengaku tidak mengetahui bahwa siapa yang mengemudikan mobil tersebut dan orang yang mengemudikan mobil ini identitasnya pun tidak diketahui dan diduga dikemudikan oleh orang dengan gangguan jiwa ataupun ODGJ dari pihak PT HBP juga membenarkan akibat dari kejadian ini terdapat pagar sekolah ataupun gerbang sekolah yang rusak diduga ditabrak saat dikemudikan oleh ODGJ ini mobil sendiri diketahui merupakan mobil yang mengangkut limbah playas batem batubara dari PLTU Palabuhan Ratu yang biasa diangkut dari PLTU menuju PT Semen Jawa dikembar dan keterangan dari kepolisian sendiri tadi yang mengamankan ODGJ tersebut dari Panit Binmas Polsek Palabuhan Ratu bahwa yang mengemudikan mobil ini diduga ODGJ pihaknya mendapatkan informasi sekitar jam 5.30 pagi tadi ada informasi bahwa mobil sudah terjun disini terprosok bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh sopir yang diduga ODGJ yang mengalami halusinasi hingga mengemudikan mobil ini dengan jarak cukup jauh sekitar 7 km dari area parkiran PLTU POS 3 hingga ke lokasi kejadian di Gunung Sumping berdasarkan keterangan kepolisian pengakuan dari ODGJ yang berbicara cukup nyawur saat tadi dimintai keterangan bahwa kemungkinan ODGJ ini memang mengaku dirinya mendapatkan bisikan ataupun halusinasi untuk mengemudikan mobil ini tribuners rencananya memang tadi saat diamantin oleh kepolisian ODGJ yang diduga mengemudikan mobil truk tanggi pengangkut limbah dari Batu Barak ini akan dibawa ke Pantri Sosial Agurawulas Asih Patuguran Kecamatan Palabuhan Ratu baik tribuners makanya sekian dulu dapat saya sampaikan Rizal Jaudin melaporkan dari Gunung Simping sekabung Jawa Barat jangan lupa like share dan tonton video tribun Jawa Barat terima kasih